Yang saya hormati tentunya keluarga yang berduka, keluarga dari Om Yos Almarhum, anak-anak, kakak beradik, sanak saudara yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati tentunya para hamba Tuhan, ketua wilayah, dan seluruh pejabat gereja yang hadir, dari sinode atau dari struktur aras gereja yang hadir, para pelayan khusus, para pejabat daerah, bupati, wakil bupati yang diwakili oleh para perangkatnya, para kepala dinas badan, saudara camat, saudara kepala desa atau hukum tua, para tokoh-tokoh masyarakat secara khusus anggota DPRD yang hadir, Hadirin sekalian jemaat dari berbagai jemaat, dari El Roy, dari Shalom, dari Immanuel Aykit yang hadir, serta seluruh perangkat desa yang sempat hadir. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara, sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa tidak ingin berbicara di dalam acara perkabungan ini. Saya dengan Om Yos, saudara-saudara sekalian, hubungan kami sangat dekat. Dulu, ketika saya ada di dalam pencobaan, dalam pendidikan, di penjara, Om Yos ini hampir tiap hari membawakan kami makanan. Dia begitu bersimpati kepada kami. Bawa makanan, bahkan mengundang kami untuk datang ke rumahnya. Di saat-saat tertentu, untuk belajar biara babi, tanam ricah, Om Yos menyiapkan lahannya. Kami bersama dengan petugas, datang untuk melakukan. Kami dijamu, tanpa pamrih. Dan itu kebaikan yang selalu kami ingat sampai hari ini. Saudara-saudara, Om Yos ini adalah makhluk sosial yang luar biasa menurut saya. Saya memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Om Yos. Dalam perjalanan hidup kami, bertemu dengan banyak orang, Om Yos ini memiliki ketulusan yang luar biasa. Satu waktu saudara-saudara sekalian, dalam sakitnya di ICU, Dia mengigau, begitu kata cerita dokter. Dokter bertanya, siapa itu pangeran? Siapa itu bapak yang selalu dia igaukan? Akhirnya kemudian saudara-saudara disampaikanlah bahwa pangeran itu adalah sandi kami ketika saya berhubungan telepon dengan Om Yos. Tidak bisa mengucapkan nama, maka saya menyandikan nama saya pangeran. Sampai hari ini, Om Yos memanggil saya pangeran. Dan saya juga saudara-saudara sekalian, seringkali dipanggil bapak oleh Om Yos, Mengekspresikan kerendahan hati dari Om Yos yang terkasih. Dia datang kemudian memanggil saya untuk datang dari telaut. Dia ingin berbicara kepada saya. Saya datang ke ICU. Dan kemudian saudara-saudara, Dia menyampaikan ini notu bapak dan pangeran. Yang dokter jatanya-tanya, Karena dalam ketika dia tidak sadar, Dia selalu mengucapkan, Dia selalu menyampaikan tentang pangeran dan bapak itu. Dan itu adalah saya. Dalam keadaan sadar ketika itu, saudara-saudara, Om Yos kemudian bilang pada saya, Kita cuma mau titip satu. Oh bapak, begitu kita ulangi detik-detik. Apa itu Om Yos? Jaga akan mampah pendeta Tami dengan Regina. Dan kita pasti jatuh di Om Yosnya. Yang satu nih, Itu teri. Ini ungkapan yang benar di ucapkan ketika kesadarannya mulai berkurang. Sehingga saudara-saudara, Saya kemudian dikirimi video saat Om Yos ada di dalam ICU tersebut. Dia kemudian menyanyikan lagu yang suka sekali dan dia dengarkan ketika saya datang ke rumahnya. Kalau kita datang ke rumah Om Yos, Dan Om Yos kita mau menyanyi akan itu lagu kita dah ciptakan. Maka kita coba mau menyanyikan itu sekali. Karena itu dia menyanyikan tidak jelas waktu itu. Ketika kesadarannya mulai menurun, Dia masih bilang kita penama walaupun dalam samaran, pangeran, atau bapak. Dan dia juga menyanyikan lagu ini. Dan saya melihat itu di dalam rekaman video. Tapi kita coba menyanyikan kembali. Debit judul Kau Bentukku. Kau bentukku Di tengah Kesukaran Kau latihku Lewati segala tantangan Hadiratmu Menguatkanku Dalam penderitaan Kasih setiamu Besertaku Raih kemenangan Raih kemenangan Padai justru buatku Terbang lagi tinggi Sayapku terbentuk semakin kuat lagi Padai takkan bisa Padai takkan bisa Menghepaskanku Menghepaskanku Hadiratnya selalu lengkapiku Padai takkan bisa menghepaskanku Padai justru buatku Terbang lebih tinggi Sayapku terbentuk terbentuk semakin kokoh lagi Karena tangan Karena tangan Tuhan selalu Menopangku Tuhan selalu Sudara-sudara Ini kata-kata Sering saya diskusikan dengan Omius Saya menyampaikan tentang persoalan ketika itu Tapi kemudian Omius juga menyampaikan Dalam perjalanan hidupnya Dia menceritakannya pada saya Dia pernah mengalami masalah-masalah yang besar Tapi kemudian dia menyarankan pada saya Untuk selalu menyandarkannya kepada Tuhan Dalam setiap diskusi kami Dengan tiga orang Pak Mati Sumampo Kami bertiga selalu mendiskusikan Soal kekuatan yang Tuhan berikan Jika ada persoalan yang besar Sandarkan itu kepada Tuhan Dan saya ingat itu sampai hari ini Kadang-kadang terang Pak Telsus Sambil minum dia Terang jaga baju lintai Tapi inilah kenangan yang indah Bahwa Omius bukan cuma sekedar Seorang Bapak yang lain Tetapi dia juga memiliki iman yang kuat Dia menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan Bahkan membagikannya itu kepada Tuhan Dan saudara-saudara sekalian Itu yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara Tentang hubungan kami dengan Pak Yus Kita bisa habis inilah Tentang hubungan kami dengan Pak Yus Kau bentukku Tentang hubungan kami dengan Pak Yus Kasih setiap kesertaku, raih kemenangan Pada justru buat ku terbang lebih tinggi Sayapku terbentuk semakin kuat lagi Pada takkan bisa mengepaskanku Hadiratnya selalu lengkariku Pada justru buat ku terbang lebih tinggi Sayapku terbentuk semakin kokoh lagi Karena tanam Tuhan selalu menobanku Ku selalu dirindunginya Karena tanam Tuhan selalu menobanku Ku selalu dirindunginya Saudara-saudara, terima kasih sambutan saya Sekaligus berharap dan berdoa Supaya keluarga Wantania, Sundalangi, Tumengkol ini Kemudian akan selalu diberikan kekuatan Semua pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak dan cip-cip Akan semakin tinggi kualitasnya Karena hari ini adalah peristiwa iman Bahwa semua kehidupan dan kematian adalah ini Terima kasih saudara-saudara sekalian Sudah memberikan kesempatan pada saya Tuhan memberkati Shalom Damai di hati Shalom 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 Shalom